Kita ke Padang. Ratusan warga Nagari Lubu Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat menutup pintu air pabrik PT. Semen Padang. Akibat aksi ini, pabrik PT. Semen Padang terancam berhenti produksi. Pendutupan pintu air pabrik PT. Semen Padang ini dilakukan warga dari enam suku di Nagari Lubu Kilangan. Aksi ini merupakan imbas dari proses rekrutmen karyawan di PT. Semen Padang yang dinilai tidak mengakomodir putra daerah. Awalnya warga setempat menutup 70% dari kuota karyawan yang akan diterima harus berasal dari anak Nagari Lubu Kilangan. Sebelum menutup pintu air, ratusan masa sempat masuk ke kawasan pabrik dan menanam berbagai tanaman di lapangan golf. Sementara humas PT. Semen Padang Asdian mengatakan dalam rekrutmen karyawan hanya 378 dari 1830 orang yang mengikuti tes administrasi lulus ujian. Sementara akibat penutupan pintu air tersebut, PT. Semen Padang mengalami kerugian 1 miliar per hari dan terancam tidak bisa berproduksi.